Laporan dari Pak Ratabat seperti apa? Ya laporan sudah kemarin, mohon izin, kemarin saudara VA datang ke Polis Jakarta Selatan didampingi oleh kuasa hukum tentunya. Kemudian kemarin sudah melaporkan inisial DS. Sebelumnya bukannya sudah melapor di Kolde Metrajaya ya? Ya kalau kemarin kita menerima laporan tersebut. Ya dari yang melapor adalah MR, yang melapor. Itu korban isialmu? Ya itu jadi kalau kita lihat kemarin hanya membawa konten, konten yang ada ya. Jadi kemudian kemarin yang dilaporkan pasal 16 undang-undang 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras. Kemudian dengan di, dan atau 158 KUHP tentang ujaran kebencian. Itu yang dilaporkan. Artinya dari terlapor itu, pelapor itu nggak ada korban ya? Cuma bawa video atau gimana? Ya jadi kalau di laporan polisi itu korbannya nihil. Oh nggak ada di laporan polisi? Ya jadi korbannya untuk di laporan polisi. Ya di laporan polisi. Tapi kalau di kronologisnya, di kronologisnya itu bahwa DS mendatangi rumah WS. Itu. VA, mohon izin. FA. Itu kronologis? Iya di kronologis. Di laporan? Di laporan. Tapi FA itu nggak sebagai korban? Ya kalau di situ korban nihil. Tapi yang melaporkan MR bukan FA. Yang melaporkan adalah MR. Ini siapa? Siapanya? Siapanya MR. Ya itu dia nanti didalemi. Ya jadi kita didalemi. Itu. Yang pasti dari penyidik setelah menerima laporan nanti pasti kita dalemi dulu. Ya yang dilaporkan. Ada berapa saksi yang dibawa kemarin sama FA sendiri? Kalau itu belum. Ya nanti baru melaporkan kasus yang dilaporkan itu. Itu tadi yang pasalnya ya. Terima pelapor sendiri udah dilakukan peperiksa langsung nggak sih? Belum. Belum. Kemarin baru melapor. Ya kemudian juga baru dapet laporan polisi. Ibu artinya laporan diterima ya? Diterima. Jadi semua laporan diterima ya. Semua diterima dengan baik. Ibu artinya kan DS ke rumah FA. FA yang menerima DS. Tapi kenapa Hidira yang melaporkan MR? Ya nanti yang jelas setelah laporan polisi ini. Kemudian yang penyidik menindak laporan. Ya. Itu pasti. Ibu dalam laporan itu undang-undangnya apa dan ancaman nukunya berapa sebut itu? Ya yang disangkakan atau yang ditelapkan undang-undang yang dilaporkan oleh MR. Yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras lanjut dan atau 158 KUHP ya. Tentang ujaran kebencian. Masing-masing 4 tahun paling tinggi kemudian 5 tahun paling tinggi. Itu. Ya oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.